Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Kabar hari ini Teka teki Arya Saloka balik ke ikatan cinta terpecahkan Saksi bisu ini jadi kunci kembalinya Aldebaran Penasaran seperti apa yu simak videonya sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita nantinya ya guys ya Dilancur dari potensibusnis.com Hengkang atau tidaknya Arya Saloka Dari ikatan cinta bagaikan teka teki yang sulit untuk dipecahkan bagi penggemar setia sinetron terbaik di tanah air ini Pemeran Aldebaran ini Kian membayang-bayangi penggemar setia ikatan cinta Terutama fans Aladin Aldebaran Andin Tak heran jika banyak dari kalangan emak-emak yang masih mempertanyakan sosok pujaan hati Mereka ini akan kembali atau tidak Pasalnya baik Arya Saloka maupun pihak MMC Fixer Belum memberikan keterangan pasti terkait nasib pemeran Aldebaran di ikatan cinta Arya Saloka dikabarkan tidak memperpanjang kontraknya di ikatan cinta Kendakti demikian Tidak berarti fans setia ikatan cinta sudah mop on dari sosok Aldebaran Pemeran Aldebaran masih berharap Suatu hari nanti Arya Saloka akan kembali syuting di sinetron ikatan cinta Sebagai mana diungkapkan oleh Surya Saputra Pemeran Papa Surya dalam ikatan cinta Arya Saloka memang tidak memperpanjang kontrak yang disedorkan manajemen MMC Fixer rumah produksi yang membidani ikatan cinta Pada sebuah acara telet show TransTV Papa Surya sempat mengatakan bahwa Arya Saloka tidak memperpanjang kontraknya Ada kemungkinan kalau Arya Saloka tengah mengikuti aktivitas lain Surya Saputra dikabarkan akan membintangi serial terbaru Netflix Indonesia berjudul Gadis Kretek Berbanding lurus dengan perkataan Surya Saputra Arya Saloka telah mengugah momen menandatangani kontrak Gadis Kretek dalam akun Instagram pribadinya Ad Arya Saloka Pendanti akan main di Gadis Kretek Tak menutup kemungkinan bahwa Arya Saloka masih tetap bertahan dalam sinetron ikatan cinta Mengingat kini sinetron ikatan cinta Sudah menginjak episode ke-804 dalam tayangannya Di serial ada Tapsigadik Kretek Arya Saloka akan beradu akting dengan sejumlah artis ternama di Indonesia Jika ikatan cinta berumur seribu episode maka tak lama lagi sinetron terpopuler di tanah air ini akan segera tamat Lantas apakah benar teka-teki baliknya Arya Saloka ke ikatan cinta telah terpecahkan Dalam unggahan akun Instagram Ad Bini Putri 21 Direktur programin akuisisi RCTI itu nampak menggah momen dengan seseorang Sosok yang nampak mengenakan baju putih di hadapan Dini mirip Arya Saloka Selain itu Saksi bisu yang mengidentifikasikan ciri-ciri Arya Saloka terlihat pada belahan rambut yang mirip dengan gaya klinis Arya Saloka Dini Putri juga tampak memasukkan beberapa emoji dalam unggahan akun Instagramnya itu Seolah menjadi kode khusus bahwa Arya Saloka akan kembali ke ikatan cinta Di kolom keterangan unggahannya itu Dini Putri membubuhkan beberapa emoji Pertama ia menyisipkan emoji yang melukiskan jangan bilang-bilang Setelahnya ada emoji wajah sedang menahan tawa ditambah emoji bergambar kedua mata ditutup oleh tangan Terakhir ada emoji wajah tanda oke dengan mengedipkan sebelah mata Ketak unggahan tersebut diserbu warganet dan berbondong-bondong mengomentari unggahan Dini Jika benar itu merupakan Arya Saloka maka teka-teki baliknya pemeran alebaran ke ikatan cinta sudah mulai terpecahkan Namun hingga kini belum ada keterangan resmi terkait baliknya Arya Saloka ke ikatan cinta Baik dari MMC Victor ataupun Arya Saloka itu sendiri Oke guys mungkin itu saja tiga yang bisa saya sampaikan Saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!